Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Totos Study Pada kesempatan kali ini kita membahas satu topik di bagian matematika Untuk kurikulum 2013 ini dari kelas 9 Mengenai persamaan kuadat, nah kali ini kita mau menjawab dengan menggunakan numus ABC Oke kita lihat langsung ya, tentu karena akar-akar Nah akar-akar itu maksudnya jawabannya, penyelesaiannya Untuk persamaan kuadat, nah jawabannya itu istilahnya adalah akar-akar Dan setiap persamaan kuadat dengan numus ABC Oke, nah numus ABC itu apa ya Jadi kita tulis dulu numusnya ya Jadi numusnya itu gini, X1 dan 2 Humusnya itu min B plus minus akar B kuadat min 4AC per 2A Sebentar Yang dimaksud ABC itu apa? Nah sebenarnya gini Persamaan kuadat itu, numusnya itu Jadi itu A X kuadat itu ditambah B X ditambah C Sebenarnya 0 Jadi yang disebut A itu adalah Koefisien X kuadat Jadi angka yang nempel sama X kuadat Nah misalnya kalau yang disini nih Ini A nya berarti 2 Ini berarti B nya, ini C nya B nya itu yang nempel sama X nya Si C nya itu yang angka saja Nah kira-kira gitu Kalau disini gak ada bagaimana? Kalau gak ada itu berarti X kuadat saja Berarti 1 A nya itu Kalau gak ada itu berarti 1 Kalau sama sekali bener-bener gak ada Berarti itu B nya 0 Nah kira-kira gitu ya Bener-bener gak ada X tuh Bedain ya sama ditambah X Kalau ditambah X berarti B nya 1 Ada 1 B gitu ya Lalu ini ya Tadi yang B, yang C yang angka saja Lalu sekarang gini B kuadat min 4 AC itu ada istilahnya Itu namanya Diskriminan Nah itu B kuadat min 4 AC Jadi boleh juga Diskriminannya kita kerjain dulu Lalu baru udah dapat baru masuk ke sini Ini itu B kuadat dikurang 4 AC Jadi ini harus dikaliin dulu Baru boleh ngurang si B kuadat Nah diskriminan itu Ada 3 macam Kalau jawabannya lebih besar dari 0 Diskriminan lebih besar dari 0 Nanti ada 2 penyelesaian Ada 2 akar 2 akar-akar 2 jawaban maksudnya Kalau diskriminan sama dengan 0 Nanti ini Kembar Atau cuma 1 saja Kalau diskriminan lebih besar dari 0 Berarti ini jawabannya Tidak ada Tidak ada penyelesaian Gitu ya Ini Plus sama minus Bukan artinya kurang lebih Tapi nanti gak janya 2 Yang 1 ditambah Yang 1 dikurang Oke Rumusnya cukup Ya Kita siap menjawab ya Oke Nah ini udah ditandain tuh A nya 2 B nya 5 C nya min 3 Jadi jawabannya X1 2 Kita hitung diskriminan dulu aja ya Diskriminan ini kita Kejawab terpisah B kuadat B 4 AC B kuadat 5 kuadat 4 dikali 2 Dikali Negatif 3 Kenapa dikurung Itu sejumpa ya Ini aja Jangan kelupaan 2 dikurang 3 Nanti ya Ini 25 Nah sekarang ini dikali nih 4 kali 2 Kali 3 Min kali min kan jadi plus ya 4 kali 2 itu 8 8 kali 3 24 Nah berarti 25 tambah 24 49 49 Diskriminannya 49 Nah itu lebih bisa dari 0 ya Nanti jawabannya ada 2 ini Nah Langsung masuk umus ya X1 dan 2 Min B plus minus AK D Per 2 A Min B Nanti kita disini Min 5 Plus minus AK D nya 49 Dibagi 2 Dikali 2 gitu ya Min 5 plus minus 7 Dibagi 4 Sampai disini Nah kita lanjut disini ya Jadi yang pertama Bebas nih mau yang ditambah Apa dikurang dulu Misalnya mau dikurang dulu boleh Nah itu Diterangannya jadi dikurang Min 12 Dibagi 2 Minus 6 Oh dibagi 2 Dibagi 4 Salah ya Ini 4 nih Salah lihat ya Untung ketahuan ya Dibagi 4 Jadi ini jawabannya Negatif 3 Yang kedua sekarang Yang kedua itu Min 5 Nah sekarang yang Penghubungnya ditambah aja deh Dibagi 4 Kalau gitu Min 5 tambah 7 2 Dibagi 4 2 dibagi 4 itu 1 per 2 Nah Tinggal hiburan penyelesaiannya Berarti Yang kecil duluan disebut Negatif 3 1 per 2 Yang A selesai Yang B kita ya Yang B Berarti disini A nya Disini B nya Dan disini C nya Kita hitung diskriminan B kuadrat Min 4 AC B kuadrat Negatif 20 B kuadratin 4 Dikali negatif 3 Dikali C nya 12 400 Nah ini Ini itu sebenarnya Min kali min jadi plus ya 4 kali 3 12 12 kali 12 1 4 4 Berarti diskriminannya 544 Selesai Sekarang ini ya X1 dan 2 nya Min B Plus minus AKD Per 2 A Min B B nya Ini ya berarti Min min 20 Plus minus AK 544 Dibagi 2 Dikali A nya A nya itu negatif 3 Oke Sekarang ini Min 2 Min jadi plus 20 Plus minus AKD 544 Nah itu Harusnya itu Gak pas ya Ini kalau ditanya akar Koma Koma Nah kalau Ulangan kan gak beli Kampulator ya Jadi jawabannya harus pakai Bentuk akar saja Coba kita bagi 4 Ya Bagi 4 4-4 nya kita bagi aja 16 34 Nah Berarti ini tuh 16 Dikali 34 Dibagi negatif 6 Nah ini Sudah belajar Bilangan Bentuk akar ya Di bab sebelumnya Ini harusnya ya Nah ini 16 nya tarik ke depan Jadi 20 Plus minus 4 AKD 34 Dibagi minus 2 Nah sampai sini Tidak ke atas ini ya Jadi X1 dan 2 nya Itu jadi Oh Kok dibagi 2 Dibagi minus 6 Ya Dibagi minus 6 Nah ini 6 kan Akarnya ya Oke Nah sampai sini Ini semuanya nih 24 sama 6 ya Bisa dibagi 2 Bagi 2 aja Jadi 10 Gitu Plus minus 2 AKD 34 Dibagi Negatif 3 Nah sekarang jawabannya gimana Misalnya yang pertama nih Yang pertama ya Mau yang plus 2 Apa yang minus Kalau ikatin sini minus Udah minus 2 AKD 34 Dibagi Min 3 Udah beres Sebenernya kalau pilihan ganda Bisa sih Dibagi Ini jadinya Negatif 10 per 3 Masing-masing dibagi Min bagi min 2 per 3 AKD 34 Nah sekarang kalau X2 nya 10 Minus 2 AKD 34 Dibagi minus 3 Nah sekarang Negatif 10 per 3 Begini aja udah beres Tapi kalau mau dilanjutkan Oh ini salah ya Ini kan minus Ini yang plus nya belum Nah plus nya Sekarang pas dibagi jadi minus Gitu ya Waktu dibagi jadi Minus AKD 34 Kita lihat sekarang Imran-imran saya ini gimana Inggrisnya Ya agak panjang sih Jadi negatif 10 per 3 Tambah 2 per 3 AKD 34 Diti koma Satu lagi negatif 10 per 3 Tua 2 per 3 AKD 34 Ya Kalau menulis begini Sambil begini juga betul Oke Bisa ya Oke cukup sampai disini Terima kasih untuk belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update-update pelajaran setiap hari Semoga berhasil semuanya Haan Terima kasih Sampai jumpa 你們 Ya 해�vic